Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Tumbel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Geometri, di mana saya akan membahas biografi dari seorang alih matematika yang berperan dalam bidang geometri, yaitu Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masei. Euclid kadang disebut Euclid dari Alexandria untuk membedakan dia dari Euclid dari Megara. Dia aktif di Alexandria pada masa pemerintah Theolomeo I. Beliau dikenal sebagai Bapak Geometri dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements. Beberapa sumber lainnya menjelaskan bahwa Euclid hidup pada tahun 330 sebelum Masei sampai 275 sebelum Masei. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Euclid, tanggal, tempat lahir, dan tanggal kematiannya pun tidak diketahui, dan hanya diperkirakan secara kasar dalam kedekatannya dengan tokoh-tokoh kontemporer lainnya. Kita hanya mengetahui bahwa ia pernah tinggal di Alexandria, dan ia mendirikan sekolah dan menjadi guru besar geometri di sana, sekitar tahun 300 sebelum Masei. Meskipun pengaruh Euclid dalam bidang matematika, terutama geometri sangat besar, namun nama Euclid sendiri jarang disebut dalam catatan sejarah. Bahkan oleh matematikawan Yunani lainnya, dia lebih sering disebut sebagai penulis The Elements, yang merupakan salah satu karya terbesarnya yang paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Euclid menulis 13 jilid buku tentang geometri. Buku The Elements merupakan susunan yang sempurna, diawali dari definisi-definisi, lalu membuat postulat dan aksioma, lalu dikembangkan kembali menjadi beberapa dalil yang dinyatakan benar. Dalam buku tersebut, ia menyatakan lima postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ia temukan. Semua postulat dan teorema yang beliau ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang hingga kini masih digunakan. Postulat Euclid Dari 441 dalil dalam buku The Elements, seluruh bukti pada tiap-tiap dalil diturunkan dari lima postulat. Yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Yang kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis. Sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Yang keempat, semua sudut siku-siku itu konkurren. Yang kelima, jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga, sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisinya kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Postulat ini disebut juga postulat paralel. Euclid membedakan istilah postulat dan aksioma. Postulat merupakan pernyataan benar untuk suatu bidang tertentu, sedangkan aksioma adalah pernyataan yang bersifat universal atau umum. Oleh karenanya, struktur geometri Euclid memuat seperangkat aksioma. Berikut aksiomanya. Yang pertama, sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama adalah sama satu sama lainnya. Yang kedua, jika sesuatu yang sama ditambahkan dengan sesuatu yang sama, maka jumlahnya akan sama. Yang ketiga, jika sesuatu yang sama dikurangi dengan sesuatu yang sama, maka sisanya akan sama. Yang keempat, benda-benda yang berhimpit satu sama lain, benda-benda tersebut sama. Yang kelima, keseluruhan lebih besar daripada bagiannya. Salah satu dalil atau proposisi yang akan saya bahas, yaitu dalil pertama. Dari postulat-postulat tersebut, Euclid menggunakannya untuk membuktikan dalil pertama. Proposisi pertama berbunyi, Jika diberikan dua garis lurus dengan panjang terbatas, maka dapat dibuat segitiga sama sisi. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat video berikut ini. Pertama, kita gambar segmen garis A, B. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa dari segmen garis ini, kita bisa membuat segitiga sama sisi. Euclid membuktikan itu dengan menggunakan postulat 1 dan 3. Budi dari postulat 1 bahwa sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Sementara, postulat 3 diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen sebagai garis pusat. Dari kedua lingkaran tersebut, ada titik temu. Dan kemudian, kita bisa menarik garis. Gambar tersebut merupakan segitiga sama sisi. Pembuktiannya, garis A, B itu adalah jari-jari dari lingkaran sebelah kiri. Garis A, C itu juga adalah jari-jari dari lingkaran sebelah kiri. Maka, A, B besarnya sama dengan A, C. Untuk garis B, C besarnya juga sama dengan A, B karena merupakan jari-jari dari lingkaran sebelah kanan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sisi A, B sama dengan A, C sama dengan B, C terbukti. Hasil karya Euclid selain The Elements, yaitu The Data, On the Division of Figures, Phenomena, dan Optics. Hasil karya tersebut sebagian besar membahas geometri. Hasil tersebut bukanlah hasil yang ada dalam The Elements. Hasil karya lain yang dipercaya dikaitkan dengan Euclid, tetapi telah hilang antara lain, Onyx, Forins, Sudaria, dan Surface Lossi. Hasil karya ini tidak disimpan seperti hasil karya Euclid yang lainnya. Hanya terdapat beberapa berkas sejarah yang membahas mengenai hasil karya Euclid yang hilang ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai biografi dari Euclid. Kiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kiranya kita semua tetap sehat and God bless you! Terima kasih telah menonton!